Intro Shalom, selamat hari sahabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, sahabat ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah sahabat, pelayanan perorangan, dan hutbah yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Swinis Tandidio M.A.R.M.T.H. Saat ini Pendeta melayani sebagai Field Sekretari Gereja Masri Adventari ke-7 daerah Konferensi Minasa. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Price Team. Selamatlah dirindu, damai iman peguh, dan berdoa sungguh untungnya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di Mismah. Apa engkau pasrakan di Mismah, Tuhan? Hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat penghentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Maukah engkau jalan dalam perang Tuhan dan beroleh damai dan iman? turut kehendaknya bebas dari susah tapi harus berserah di Mismah. Apa engkau jalan serahkan di Mismah, Tuhan? Hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat penghentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Kasih tak terduga diimini dari surga agar hatimu semuanya. Persatuan indah kita dengan Yesus hanya oleh korban di Mismah. apa engkau apa engkau pastikan di Mismah, Tuhan? Hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat penghentian dan rahmat kalau engkau kalau engkau berserah padanya. Ayat hafalan kita di hari sabat ini terdapat di dalam Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan kami boleh tiba di hari sabatmu dan kami akan memulaikan acara di hari sabat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan menyertai acara di sabat ini supaya boleh berkenaan di hadapanmu ya Tuhan. Menyertai kami semua kami serahkan acara ini ke dalam tanganmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat hari sabat untuk seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pagi ini saya ingin membagikan kepada sudara di dalam acara keluarga pentingnya komunikasi. Sudara berpikir apa itu komunikasi? Kenapa itu komunikasi penting? Sahabat umat Tuhan banyak kali masalah timbul di dalam keluarga karena komunikasi tidak jalan. Karena komunikasi tidak lancar. kenapa? Karena kita manusia menghabiskan seperlima dari hidup kita untuk berbicara. Untuk berkomunikasi. Nah kadang-kadang kita ya yang penting saya sudah bicara. Yang penting saya sudah katakan. Tanpa kita berpikir apakah saya berbicara sudah melakukan komunikasi yang baik. Atau seperti apa? Nah mari kita lihat. Hal yang paling penting dalam berkomunikasi ialah mendengar apa yang belum disebutkan. Mendengar apa yang belum disebutkan. Bagaimana ini sudara? Komunikasi seperti apa yang harus kita jalani sehingga dia katakan hal yang paling penting adalah mendengar apa yang belum disebutkan. Nah komunikasi ini harus dua arah. Tidak bisa kalahnya satu arah. Artinya dua arah. Ada yang mendengar ada yang berbicara. Tidak mungkin seseorang berbicara bicara-bicara sendiri tanpa ada yang mendengar. Ini harus dua arah. Ada yang mendengar ada yang berbicara. Dan banyak kali sudara kita gagal karena bicara dulu baru berpikir. Itu bukan komunikasi yang baik. Bicara dulu baru berpikir. Tidak. Kita harus berpikir dulu baru berbicara. Sehingga di dalam Yaakobus 1 ayat 19 dia katakan kita harus cepat mendengar lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Itu komunikasi yang baik. Cepat mendengar tapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Nah, mari kita ikuti bagaimana berbicara dengan baik, dengan benar dan bagaimana mendengarkan dengan baik. Nah, mari kita mulai dengan bagaimana mendengar atau perlunya mendengar. Yang pertama ketika kita menjadi pendengar kita harus lebih banyak mendengarkan daripada melakukan kegiatan lain. Dia katakan ketika kita mendengar yang bisa kita lakukan hanyalah bernapas. Sudara bayangkan ketika kita mendengarkan yang perlu kita lakukan cuma bernapas. Jangan lakukan yang lain. Jangan lakukan sesuatu yang akan membuat orang lain jengkel. Mendengarkan merupakan kewajiban manusiawi. Itu manusiawi, Sudara. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Nah, belajar mendengarkan tanpa menjadi marah. Ingat, kadang-kadang amarah muncul karena tidak mengerti sudut pandang dari orang yang sementara bicara. Nah, amarah bisa muncul karena tidak tahu harus lakukan apa ketika seseorang sedang berbicara. Bisa muncul di situ, Sudara amarah. Itulah sebabnya kita harus menjadi pendengar yang baik. Nah, mari kita lihat pendengar yang buruk. Pendengar yang buruk selalu menyela. Ketika seseorang berbicara dia selalu potong. Oh, begini. Oh, tidak. Itu begini. Tidak bisa. Itu pendengar yang buruk. Yang kedua pendengar yang buruk mengambil keputusan tergesa-gesa. Dia belum dengar apa yang orang katakan dia sudah ambil keputusan. Itu sesuatu yang sangat tidak baik. Itu menjadi pendengar yang buruk. Yang ketiga tidak memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menyelesaikan kalimatnya. Itu sama dengan selalu menyela. Jadi ketika orang sementara bicara dia berusaha mempotong. Dia berusaha untuk menyela supaya dia tidak mendengar. Itu pendengar yang buruk. Nah, apalagi ini jadi pendengar yang buruk. kurang memperhatikan. Kurang memperhatikan. Biasanya, saudara, ketika orang bicara orang itu ada di depan kita. Tapi mata kita kemana-mana. Kesana. Padahal orang yang sementara bicara ada di depan kita. Itu pendengar yang buruk. Atau pendengar yang buruk juga adalah ketika orang sementara berbicara pendengar itu dia berusaha mengalihkan komunikasi. Bukan mengalihkan komunikasi. Mengalihkan pembicaraan. Selalu ketika dia bicara A pendengar itu dia selalu mengalihkan ke masalah yang lain. Itu bukan pendengar yang baik. Itu pendengar yang buruk. Nah, pendengar yang buruk juga tidak memberikan tanggapan apapun. Jadi dia hanya diam. Dengar diam. Ketika orang tanya tanggapan kamu apa? Diam saja. Atau dia katakan saya tidak punya tanggapan. Itu bukan pendengar yang baik. Pendengar yang buruk juga adalah orang yang tidak sabar. Tidak sabar mendengarkan keluhan orang lain. Tidak sabar mendengarkan apa yang dimaksudkan oleh orang yang sementara berbicara. Yang ke delapan selalu menunjukkan rasa gelisah. sehingga apa yang ada di tangannya dia mulai mainkan. Mungkin HP dia main-main HP. Atau mungkin ada pena di tangannya dia main putar-putar ini pena. Itu pendengar yang buruk. Pendengar yang sangat-sangat tidak baik. Nah, mari kita lihat pendengar yang baik. Tadi kita sudah bahas tentang pendengar yang buruk. Seperti apa pendengar yang buruk? Dan sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, pendengar yang baik memandang orang yang sementara berbicara. Kita harus lihat orang itu. Jangan orang itu ada di depan kita. Kita lihat ke sana kemari. Itu pendengar yang buruk. Kita harus melihat orang yang sementara berbicara kepada kita. Nah, pendengar yang baik juga. Dia bertanya. Ketika dia lihat ada sesuatu yang dia bicarakan dan saya perlu bertanya. Dia bertanya. Itu pendengar yang baik. Nah, pendengar yang baik dia menunjukkan perhatian. Akan sangat berbeda, saudara, kalau tidak menunjukkan perhatian. Pendengar yang baik ketika mungkin dia ada HP di tangan dia tidak mau main HP. Ada pensil di tangan dia tidak mau putar-putar. itu pensil. Tetapi dia tunjukkan bahwa dia sementara mendengarkan apa yang sementara dibicarakan oleh orang atau lawan bicaranya. Nah, pendengar yang baik mengulangi beberapa hal yang dia dengar. Jadi, ada hal-hal penting dia bisa ulang. Oh, maksud kamu begini. Oh, yang kamu katakan tadi seperti ini. Itu pendengar yang baik. Pendengar yang baik tidak mendorong-dorong untuk lebih cepat menyelesaikan 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 pembicaraan. Jadi, ketika kita jadi pendengar yang baik jangan bilang begini cepat ya saya ada urusan atau saya masih ada pekerjaan lain yang lebih dari lebih penting dari yang kamu katakan. Tidak bisa seperti itu. Kita harus menjadi pendengar yang baik menyelesaikan apa yang orang sementara bicarakan kepada kita. Nah, pendengar yang baik dia tenang dia memberikan reaksi dan tanggapan dia memberikan perhatian penuh dia member atau dia tidak menyela pembicaraan dari lawan bicaranya dan dia selalu mengikuti topik apa yang sementara dibicarakan. Nah, saudara pendengar yang baik dia harus gunakan telinga. dia harus gunakan mata itu pendengar yang baik dia harus gunakan kepala artinya jangan kesana kemari kepalanya pendengar yang baik dia juga harus gunakan tangan dia juga harus gunakan mulut jadi artinya dia gunakan seluruh indera tubuhnya untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, ketika kita mau jadi pendengar yang baik pelihara lah kontak mata dengan orang yang sementara berbicara kita duduk dengan tenang perhatikan apa yang dia bicarakan tunjukkan perhatian dan bahkan berikan bumbu-bumbu tentu bumbu yang cocok yang sesuai dengan apa yang dia bicarakan dan tanyakan pertanyaan yang penting yang baik untuk dia nah komunikasi yang sukses adalah saling menghormati ingat saudara saling menghormati apakah itu sementara berhadapan atau melalui telepon komunikasi yang sukses harus saling menghormati dan kuncinya yang utama harus jujur terbuka langsung dan baik hati itu komunikasi nah kesimpulannya tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu epesus 4 ayat 32 dan amsal 16 ayat 24 dia katakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang komunikasi itu dua arah dan itu selalu melibatkan perkataan kita itulah sebabnya amsal 16 ayat 24 perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang marilah kita menciptakan komunikasi yang baik di dalam keluarga di masyarakat akhirnya kita menjadi orang-orang yang baik yang dihargai yang disukai dimanapun kita berada Tuhan memberkati kita selamat hari sabat selamat menikmati berat yang lima kami rindukan sangat bukan sekedar tetesan tapi curahan berkat segera datang hujan berkat yang memberi hidup baru di atas gunung dan lemah hujan berkatku perlu berkat yang lima kami rindukan kami rindukan sangat bukan sekedar tetesan tapi curahan berkat segera datang hujan berkat pada kami ya Tuhan datanglah sekarang juga sabtamu menyegarkan berkat 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 yang lima kami rindukan sangat bukan sekedar tetesan tapi curahan berkat setelah setelah turun hujan berkat turunlah hari ini padahal aku mengaku pada Yesus mengakti berkat berkat yang lima kami rindukan sangat bukan segera tetesan tapi curahan berkat Shalom berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sabat bersama dengan kami Cornelius Media senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian yang selalu mengikuti program ini dengan telah mempelajari pelajaran sekolah sabat di tempat kita masing-masing kita sudah tiba di pelajaran yang kedua dari tribulan yang baru dengan tema pada sabat ini adalah setiap hari dalam pelayanan Yesus saya pendeta Edward Tali Wongso ditemani oleh hamba Tuhan pendeta Felix Gosal dan pendeta Widodo Purwanto mari kita berdoa untuk meminta pertolongan kuasa Allah Ruh Kudus Bapak di sorga terpujilah engkau oleh karena kasih sayangmu sehingga engkau memberikan kepada kami firmanmu saat ini ketika sekali lagi kami akan mempelajari firmanmu kami sangat membutuhkan urapan dan pengertian dari sorga di dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin kembali kami mengingatkan bahwa ada empat bagian di dalam program sekolah sabat ini yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini yang kedua kita mencoba menggali makna ayat inti dan kemudian yang ketiga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari dan bagian paling akhir kita tiba kepada aplikasi mari kita lihat bagian yang pertama dasar firman Allah Markus 1 ayat 16 sampai 45 Yesus memanggil murid-murid pertamanya lalu kemudian dia menyembuhkan banyak orang sakit orang yang kerasukan setan dan dia memberitakan injil di berbagai kota Yohanes 1 ayat 29 sampai 42 Yohanes pembaptis menyatakan Yesus sebagai anak domba Allah dan dua muridnya termasuk Andreas mengikuti Yesus dan memberitakan Simon Petrus tentangnya kemudian ada Markus 5 ayat 41 Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus dari kematian dengan berkata talitakum yang berarti gadis kecil aku berkata kepadamu bangunlah Lukas 6 ayat 12 Yesus menghabiskan malam di dalam doa kepada Allah di gunung sebelum memilih dua belas rasulnya lalu kemudian ada imamat pasal 13 di mana pasal ini memberikan aturan-aturan untuk mengenali dan menangani penyakit kusta termasuk isolasi orang yang terinfeksi dan penentuan oleh imam lalu kemudian ada imamat pasal 13 di mana pasal ini memberikan aturan-aturan untuk mengenali dan menangani penyakit kusta termasuk isolasi orang yang terinfeksi dan penentuan oleh para imam Sekarang kita melihat pengertian judul setiap hari di dalam pelayanan Yesus. Kapan dan di mana Yesus memulai pelayanannya saat di dunia ini sesuai dengan konteks pelajaran sekolah sabat kita. Pelayanan Yesus dimulai di wilayah utara yaitu di Galilea dan sekitarnya. Dan secara khusus di kitab Markus, pelayanan Yesus terjadi pada hari sabat di kota Kapernaum. Kota Kapernaum ini adalah sebuah kota di tepi Danau Galilea di mana Danau Galilea ini punya panjang 21 km dan lebarnya sekitar 13 km. Apa awal pelayanan dan pelayanan Yesus setiap harinya? Kalau kita baca maka pelayanan Yesus itu mencakup bagaimana dia memanggil muridnya, dia menyembuhkan, lalu kemudian pada acara ibadah, pada hari sabat dia mengajar, dia berdoa dan kadang doa-doanya ini mencakup sepanjang malam, semalam-malaman dia berdoa. Mengomentari hal ini, Tom Shepard dalam Andrews Bible Commentary New Testament halaman 1293 mengatakan bahwa hari pertama pelayanan Yesus dalam menolong orang lain adalah pada hari sabat. Hari itu adalah hari yang penuh dengan kegiatan yaitu dia berkhutbah, dia mengusir setan, dan juga dia menyembuhkan. Kemudian sesudah itu, Yesus pergi berkhutbah dan menyembuhkan ke seluruh penjuru Galilea. Demikianlah pendahuluan ini yang akan menolong saudara dan saya untuk masuk lebih dalam. Terima kasih pendeta, dan saat ini kita masuk ke dalam ayat inti sebelum kita akan melihat pendalaman Alkitab kita pada pekan ini. Ayat inti kita terdapat di dalam Markus fasal 1 ayat 17. Di sana dikatakan seperti ini, Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari kita lihat yang pertama, apa situasi dan kondisi dari perikop dan ayat ini. Saudara-saudara ku yang dikasih oleh Yesus Kristus, Sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, perlu kita ketahui jika pertemuan antara Yesus dan Petrus pada fasal ini bukanlah pertemuan yang pertama. Artinya, Yesus sudah pernah bertemu dengan Petrus sebelum peristiwa yang dicatatkan di dalam Markus fasal yang pertama ini. Kita bisa lihat itu di dalam kesaksian Yohanes, yang dituliskan oleh Yohanes di dalam Yohanes fasal 1 ayat 41-42. Di sana Yohanes mengatakan bahwa Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Kemudian ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon anak Yohanes, Engkau akan dinamakan Kephas, artinya Petrus. Dan ini adalah peristiwa di mana Yesus dan Petrus serta murid-murid yang mula-mula itu bertemu. Dan saat itu mereka telah menjadi murid yang mula-mula. Contohnya di dalam pesta pernikahan di Kana kita melihat di sana Petrus sudah menjadi bagian dari murid yang mula-mula itu. Tetapi sampai pada titik ini, di dalam Markus fasal 1 ini, walaupun murid yang mula-mula ini sudah mengikuti Yesus, tetapi mereka masih saja menjalankan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Kerinduan segala saman halaman 256 mengatakan, Mereka telah menyaksikan banyak mujizatnya dan telah mendengar pengajarannya. Tetapi, mereka belum meninggalkan sepenuhnya pekerjaan hidup mereka yang semula. Nanti di dalam ayat tema kita ini, ayat inti kita, Markus 1 ayat 17, di sana barulah Alkitab menyebutkan, Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Baiklah, saudara-saudara. Di dalam konteks Markus fasal 1 ini, situasi dan kondisi yang terjadi adalah seperti begini. Kita bisa melihat di dalam ayat ini bahwa Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Kemudian informasi selanjutnya mengatakan bahwa Simon dan Andreas sedang menebarkan jala di danau. Kalau kita perhatikan antara Matius dan Markus, keduanya sepakat dengan informasi ini, tetapi Lukas menuliskan beberapa detail yang terjadi pada saat itu. Lukas 5 ayat 1 menyebutkan bahwa ada banyak orang yang mengerumuni Yesus untuk mendengarkan Yesus. Kemudian Yesus melihat ada dua perahu dan Yesus menaiki salah satu perahu yakni milik Petrus. Nah setelah Yesus selesai mengajar, maka Yesus menyuruh mereka untuk bertolak sedikit jauh. Dan disinilah peristiwa di mana Petrus sempat memberikan pendapatnya yang putus asa. Jika mereka sudah bekerja semalaman dan tidak mendapatkan ikan. Tetapi Yesus pada saat itu membuat mujizat. Dan itu pada saat itu mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Jadi situasi dan kondisi pada ayat tema kita adalah seperti itu. Kemudian mungkin kita bertanya, siapa mereka yang dimaksudkan di dalam frase ketika Yesus berkata kepada mereka? Siapa mereka ini? Nah saudara-saudaraku yang terkasih, kerinduan segala zaman, halaman 256 mengatakan, setelah tiba di tepi danau, setelah mereka menangkap ikan yang sangat banyak, kemudian pergi ke tepi danau, Yesus memanggil tiga murid yang lain. Jadi selain Petrus dengan Yesus, dia juga memanggil tiga murid yang lain. Dan disanalah Yesus berkata, Mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Ayat Rono Buat mengatakan, dengan segera mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti dia. Nah pertanyaan, siapa tiga murid lain yang dimaksudkan di dalam kerinduan segala zaman halaman 256 ini? Markus 1 ayat 16 dan ayat 19 menyebutkan nama mereka adalah Andreas, Yohanes, dan Yakubus. Jadi selain Petrus, kata-kata ini juga diberikan kepada Yohanes, Andreas, dan Yakubus. Nah selanjutnya, apa maksud dan pengertian, Mari ikut aku, kamu akan ku jadikan penjala manusia. Sudara-sudara ku yang terkasih, ada lima hal yang perlu kita catat sehubungan dengan frase ini. Yang pertama, mengapa Yesus menggunakan frase penjala manusia? Karena secara konteks, murid-murid ini adalah penjala ikan. Dan di sini Yesus ingin membawa paradigma mereka, bahwa selama ini mereka adalah penjala ikan, tetapi mulai saat itu, mereka akan mengikuti Yesus, dan mereka akan menjadi penjala manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, sama seperti penjala ikan, saat itu mereka bisa gagal, kalau mereka mengandalkan pengalaman mereka sendiri. Dan cerita ini mempertegas, jika hanya dengan kuasa Tuhan saja, mereka boleh mendapatkan ikan yang banyak. Demikian juga nanti, ketika mereka menjadi penjala manusia, mereka boleh mendapatkan hasil yang banyak, oleh karena bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, meskipun mereka sebelumnya adalah penjala ikan, tetapi penjala manusia ini bukanlah pekerjaan mereka. Itu artinya, bahwa mereka harus belajar keterampilan baru, atau new skill. Dan ajakan Yesus di sini, mari ikut aku. Itu berarti bahwa, keterampilan baru ini, hanya bisa mereka dapatkan, dari mengikuti teladan Yesus. Teladan Yesus ini artinya, pelatihan yang Yesus akan berikan kepada mereka. Nah, frase aku akan menjadikan, ini yang bagian yang keempat, frase aku akan menjadikan, muncul dalam bentuk future tense. Ini berarti, saat itu mereka belum menjadi penjala manusia. Tetapi, setelah melewati pelatihan, setelah mengikuti Yesus, nanti di masa depan, mereka akan menjadi penjala manusia. Dan yang kelima, kata penjala manusia di sini, sangat susah untuk dipahami. Oleh karena itu, gambaran atau metafora, dari penjala manusia ini, hanya dapat dipahami dalam konteks, perubahan tujuan hidup, yang dialami oleh para murid, dari penjala ikan, menjadi penjala manusia. Di dalam Word, Biblical Commentary, halaman 51, di sana mengatakan bahwa, panggilan Yesus, menyeratkan sebuah perubahan radikal, dari cara hidup mereka sebelumnya. Alih-alih hidup dari bisnis penangkap ikan, mereka akan hidup, untuk menjangkau orang lain. Ya, sekarang kita tiba pada pokok pembahasan, ikutlah aku. Siapa yang berkata untuk ikutlah aku di sini, dan kepada siapa itu ditujukan, serta apa maksud dan tujuan ikutlah aku. Markus 1 ayat 17 mengatakan dengan jelas, bahwa frase ikutlah aku adalah perkataan Yesus, yang ditujukan kepada Simon dan saudaranya Andreas, dalam konteks saat itu. Sebab ayat 16 katakan, bahwa ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku. Ayat 17 sudah menginsyaratkan maksud dan tujuan dari frase ikutlah aku. Sebab kalimat lengkap Yesus pada ayat tersebut adalah, Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi jelas, maksud dan tujuan dari ikutlah aku adalah untuk menjadikan mereka penjala manusia. Dan menurut Andrew Study Bible halaman 1280, fokusnya di sini, bukan hanya semata-mata menjadi pengikut Yesus, tetapi lebih kepada pemuridan atau discipleship. Dimana dikatakan dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary Vol. 5 halaman 319, bahwa Petrus dan Andreas harus menjadi murid di sekolah Kristus. Nah sekarang, apakah panggilan ikutlah aku hanya untuk ikut pekerjaan pelayanan, atau ikut sifat dan tabiat Yesus? Andrew Study Bible halaman 1280 mengatakan bahwa ini adalah panggilan untuk mendedikasikan diri secara aktif dalam pelayanannya. Namun demikian, dalam konteks pemuridan, pekerjaan pelayanan tidak boleh terpisah dari mempelajari dan mengikuti teladan serta tabiat Kristus. Di Sire of Ages halaman 250 katakan bahwa para murid yang telah selesai dari pelatihan juruselamat, mereka telah menjadi seperti dengan dia dalam pikiran dan tabiat. Artinya, panggilan ikutlah aku adalah suatu panggilan pemuridan, turut serta dalam pekerjaan pelayanan, dan dalam mengikut Yesus, para murid setiap hari harus belajar menjadi sama dengan Yesus dalam pikiran dan tabiatnya. Nah sekarang, mengapa panggilan ikutlah aku ditujukan kepada nelayan saat itu? Apa dasar dan standarnya? Alpha Omega Jilid 5 halaman 258 katakan bahwa Yesus memilih nelayan yang tidak berpendidikan, karena mereka tidak disekolahkan dalam tradisi dan adat istiadat yang salah pada saman mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang sanggup karena pembawaannya, mereka rendah hati dan mudah diajar. Orang-orang yang dapat dididiknya bagi pekerjaannya. Seven Day Adventist Bible Commentary Vol. 5 halaman 740 menambahkan bahwa sifat rendah hati dan tidak terpelajar adalah persyaratan untuk pemuridan. Mereka belum dipengaruhi oleh ajaran dan pandangan yang salah dari para rabi saat itu, dan ini merupakan suatu keuntungan untuk mereka lebih mudah belajar dari Yesus tentang pekerjaan, pelayanan, membangun kerajaan Allah. Inilah mungkin yang menjadi dasar Yesus memanggil para nelayan tersebut. Nah sekarang, mengapa sepertinya panggilan ikutlah aku hanya terbatas? Apakah panggilan ini sekarang terbuka untuk semua? Mari kita jawab. Panggilan Yesus ikutlah aku sebenarnya tidaklah terbatas. Apa yang kita baca memang adalah dalam konteks Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dalam hal ini para nelayan, yaitu Petrus, Andreas, Yohanes, dan Jakobus. Namun kemudian, kita temukan dalam Markus 2.14, Yesus di sana juga memanggil Lewi, si pemungu cukai, dengan mengatakan frase yang sama, ikutlah aku. Murid-murid yang pertama ini memang dipanggil Yesus untuk mengikuti dia dan belajar dari dia dalam pelayanannya di dunia selama 3,5 tahun, sekaligus mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil. Dan panggilan itu, saudaraku, terbuka bagi kita semua. Dari buku Conflict and Courage, halaman 282, di sana dikatakan, dia yang telah memanggil parah nelayan di Galilea masih memanggil manusia untuk melayaninya. Dan kerinduannya masih sama, yaitu untuk menyatakan kuasanya melalui kita seperti melalui murid-murid yang pertama. Betapapun tidak sempurnanya dan berdosanya kita, Tuhan mengulurkan kepada kita tawaran untuk bersekutu dengannya, untuk menjadi murid Kristus. Ia mengundang kita untuk berada di bawah pengajaran ilahi agar bersatu dengan Kristus, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, apa sesungguhnya kepercayaan atau agama dari mereka yang dipanggil saat itu? Mereka jelas adalah orang Yahudi, namun fakta bahwa mereka adalah orang-orang biasa dan tidak terpelajar mengindikasikan bahwa mereka bukanlah penganut sekte atau golongan apapun dari Yudaisme seperti golongan Farisi, Saduki, kaum Esens, dan lain sebagainya yang ada saat itu. Nah informasi Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 36-40 mengungkap bahwa Andreas adalah salah satu murid dari Yohanes Pembaptis yang kemudian memberitahukan kepada Simon Petrus bahwa mereka telah menemukan Mesias di ayat yang ke-41. Jadi ada kemungkinan bahwa keduanya, Petrus dan Andreas, adalah pengikut Yohanes Pembaptis sebelum mereka menjadi pengikut Yesus. Nah mengapa para nelayan yang dipanggil langsung merespons dengan baik di sana? Apalah terbelakangnya? Serta apakah ada kuasa roh kudus? Padahal mereka hanyalah nelayan yang tidak mengenal secara dalam tentang Yesus dan Yesus pun baru memulai pelayanannya saat itu. Alasan yang pertama adalah bahwa dari informasi dalam Yohanes 1 ayat 29-40 sampai 42, mereka kemungkinan telah mendengar dari Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah Mesias dan waktu itu mereka percaya. Dan mungkin juga mereka hadir pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai Jordan. Alasan yang kedua adalah mereka sudah pernah mengikuti Yesus. 7 Day Atlantis Bible Commentary Vol. 5 Halaman 740 katakan bahwa mereka pernah menemani Yesus. Contohnya dalam Lukas 5 ayat 3, Yesus naik ke perahu Simon dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Artinya di sana Simon menemani Yesus pada waktu dia mengajar orang banyak. Alasan yang terakhir adalah mujizat yang mereka alami saat mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak dalam Lukas 5 ayat yang ke-7. Alpha Omega Jilid 5 Halaman 256 katakan, Sebelum meminta mereka meninggalkan pukat dan perahu mereka, Yesus telah memberikan kepada mereka jaminan bahwa Allah akan menyediakan keperluan mereka. Hal-hal inilah yang mungkin menjadi alasan dibalik respon positif mereka kepada panggilan Yesus, ikutlah aku. Nah mengenai roh kudus, walaupun mereka belum mengenal Yesus secara personal saat itu, namun ketika hati mereka telah diyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus dalam hidup mereka, ini adalah suatu bukti yang kuat akan pekerjaan roh kudus dalam hati mereka. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita berbicara tentang pelayanan ibadah yang tak terlupakan. Dalam konteks pelajaran sekolah sabat, di mana Yesus beribadah dan hari apa ibadah saat itu dan apa yang kira-kira Yesus ajarkan pada waktu itu. Nah Yesus beribadah di sinagog di Kapernaum pada hari sabat. Dalam ibadah tersebut, Yesus mengajarkan tentang otoritas yang membuat orang-orang pada waktu itu takjub karena dia berbeda dengan ahli-ahli taurat dan guru-guru agama yang mengajar pada waktu itu. Mengapa Yesus dapat mengajar dengan baik dan dipahami serta dapat diterima? Apakah ini oleh karena ada kesaksian dari seorang laki-laki yang kerasukan roh jahat yang berkata yang kudus dari Allah ataukah ini karena kuasa roh suci? Yesus dapat mengajar dengan baik dan dipahami serta diterima karena kuasa roh suci yang ada padanya. Benar ada kesaksian. Kesaksian lelaki yang kerasukan roh jahat yang mengenali Yesus sebagai yang kudus dari Allah ini hanya mempertegas otoritas dan kekudusan Yesus. Tetapi pengajarannya yang berkuasa itu terutama oleh karena kuasa roh suci yang meliputi dia. Apa yang dimaksud dengan rahasia mesianik saat Yesus membuat roh jahat itu diam dan tunduk kepadanya? Nah, rahasia mesianik ini merujuk kepada seruan Yesus untuk berdiam mengenai identitasnya sebagai Mesias. Hal ini dilakukan karena memang ada ekspektasi politis pada zamannya yang dapat mengandung resiko di mana pemerintah Roma akan membinasakan semua yang dianggap sebagai calon pemberontak atau sebagai Mesias yang akan memimpin revolusi berdarah. Dan ini juga untuk memastikan bahwa pengungkapan tentang siapa dirinya terjadi secara bertahap sesuai dengan waktu yang tepat. Tetapi meski Yesus meminta roh jahat ini untuk diam, identitas dan otoritasnya sebagai Mesias tetap secara bertahap menjadi jelas bagi banyak orang. Sekali lagi Andrews Bible Commentary New Testament halaman 1290 mengomentari tentang rahasia mesianik ini. Di sana dikatakan di mana Yesus memerintahkan kerahasiaan di situ juga ada pengungkapan atau pewahyuan. Apa yang ditunjukkan oleh pewahyuan dan kerahasiaan ini Yesus adalah Mesias yang tersembunyi yang tidak dapat disembunyikan. Kebenaran harus dinyatakan. Meskipun sebuah pernyataan terbuka tentang peran dan mesianisnya akan membawa penganiayaan yang cepat dan menghentikan pelayanannya tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang dapat disembunyikan untuk waktu selamanya. Baik terima kasih pendeta. Saat ini kita tiba pada pokok pembahasan mengenai lebih banyak pelayanan sabat. Mungkin ada yang bertanya apa aktivitas pelayanan Yesus yang dilakukan pada hari sabat dan siapa yang dia sembuhkan pada hari sabat dan apakah pelayanan penyembuhan Yesus pada hari sabat ini selaras ataukah bertentangan dengan hukum sabat. Baik saudara, di dalam konteks sekolah sabat dan Markus fasal 1 ada aktivitas yang Yesus lakukan pada hari sabat. Yaitu yang pertama, selain dia mengajar di rumah ibadah yang kedua, dia menyembuhkan orang sakit. Nah, siapa yang dia sembuhkan? Di dalam kitab Markus ini menuliskan ada dua orang. Yang pertama, yaitu orang yang kerasukan roh jahat itu disembuhkan di dalam rumah ibadah dan yang kedua, setelah Yesus pulang dari rumah ibadah, tiba di rumah dan saat itu dia menyembuhkan orang yang kedua yaitu ibu mertua Petrus yang sakit demam. Nah, mungkin kita bertanya apakah menyembuhkan pada hari sabat selaras ataukah bertentangan dengan hukum sabat? Nah, untuk menjawab ini ada dua kutipan yang ingin saya bacakan kepada saudara sekalian. Jawaban yang pertama dijawab di dalam 28 doktrin dasar Alkitabia halaman 302. Di sana dikatakan seperti ini. Apabila ia atau Yesus apabila Yesus dikritik karena melakukan pekerjaan yang meringankan penderitaan orang banyak Yesus menjawab boleh berbuat baik pada hari sabat. Kegiatan yang dilakukannya yakni dengan menyembuhkan orang sakit bukanlah melanggar atau memusnahkan hukum itu. Kemudian kutipan yang kedua dari Medical Ministry halaman 314. Mungkin kita bertanya bagaimana dengan kami yang sekarang? Bagaimana dengan perawat dan dokter? Nah, di dalam Medical Ministry halaman 314 di sana dikatakan bahwa Juru Selamat telah menunjukkan kepada kita melalui teladannya bahwa menyembuhkan derita orang adalah baik dilakukan pada hari itu atau pada hari sabat. Akan tetapi para dokter dan perawat bukannya tidak perlu beristirahat dari pekerjanya. Pengobatan biasa atau pembedahan yang dapat ditunda itu sebaiknya dilakukan pada hari berikutnya. Nah, saudara-saudara mungkin kita bertanya-tanya Apakah dasar Yesus menyembuhkan orang sakit? Apakah supaya membawa misi dan ajarannya atau karena belas kasihan? Dan dengan kuasa apa Yesus menyembuhkan orang sakit? Nah, saudara-saudara ada paling kurang sedikit tiga alasan kenapa Yesus mau menyembuhkan orang sakit pada hari sabat. Alasan yang pertama oleh karena untuk menunjukkan otoritasnya. Kenapa, saudara? Karena tindakan ini menunjukkan otoritasnya sebagai oknum yang telah meneguhkan sabat di Eden dan menunjukkan pemahaman yang dalam tentang prinsip sabat dan belas kasihan yang melampaui penafsiran orang farisi pada saat itu. Itu yang pertama. Alasan yang kedua kenapa Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat karena untuk menentang penafsiran orang farisi yang keliru tentang hari sabat. Karena penyembuhan hari sabat ini adalah tindakan Yesus untuk menunjukkan betapa kelirunya orang-orang Yahudi itu pada saat itu ketika mereka menafsirkan tentang sabat dan bagaimana mereka memperlakukan hari sabat di zaman itu. Alasan yang ketiga adalah untuk menggenapi tujuan dari hari sabat. Yesus melakukan mujizat pada hari sabat untuk menunjukkan jika pada hari sabat itu adalah hari yang khusus, hari pengampunan, dan juga hari pemulihan. Di dalam kerinduan segala saman halaman 306 mengatakan bahwa jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat. Perkataan ini penuh dengan pengajaran dan hiburan. Sebab itu itu diadakan untuk manusia atau karena manusia dan itu adalah hari Tuhan. Itu adalah milik Kristus karena segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Jadi itu adalah tiga alasan mengapa Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Nah sekarang kita mungkin bertanya apakah yang telah disembuhkan mengikut dan menerima Yesus dan juga ajarannya? Nah sudah-sudara di dalam konteks kitab Markus fasalnya yang pertama ini ada dua orang yang dia sembuhkan atau Yesus sembuhkan pada hari sabat. Yang pertama yaitu orang yang kerasukan setan atau roh jahat dan yang kedua adalah ibu mertua dari Petrus. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat tentang kedua orang ini. Yang pertama di dalam kerinduan segala saman halaman 265 dan 266 pisarnya dijelaskan bahwa orang yang dulu dirasuk setan itu kini berdiri di hadapan orang banyak dengan perasaan gembira karena bebas dari jajahan iblis. Selanjutnya Roh Nubuat mengatakan orang ini memuji Allah karena kelepasannya. Matanya yang tadinya kejam kini menyinarkan cahaya kecerdasan yang baru dan menetaskan air mata syukur. Orang banyak terpaku keheranan. Itu yang terjadi kepada orang yang pertama yang disembuhkan Yesus di rumah ibadah. Nah ketika Yesus pulang dia menyembuhkan mertua Petrus. Bagaimana dengan mertua Petrus? Kerinduan segala saman halaman 269 mengatakan bahwa mertua Petrus sedang terbaring sakit demam keras. Yesus menghardik penyakit itu dan ibu ini pun bangkit dan melayani Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Nah dari kedua contoh ini kita dapat melihat ada kesan di sana bahwa mereka yang disembuhkan oleh Yesus menerima Yesus. Tetapi mungkin kita bertanya juga bagaimana dengan orang-orang yang lain yang juga disembuhkan oleh Yesus. Nah saudara-saudara di dalam Rondobuat di sana dikatakan bahwa setelah mertua Petrus disembuhkan oleh Yesus ada banyak orang yang rindu untuk disembuhkan juga. Mereka datang berbonong-bonong ke rumah Petrus tetapi Rondobuat menegaskan bahwa mereka takut kepada rabi-rabi dan karena mereka takut kepada rabi-rabi maka mereka menunggu hingga matahari terbenam menunggu hingga sabat itu selesai di depan pintu rumah Petrus dan ketika sabat itu selesai baru mereka masuk meminta penyembuhan dari Yesus. Di dalam Kerinduan Segala Saman halaman 271 di sana Rondobuat mengatakan bahwa di dalam kehebohan yang terjadi di Kapernaum terdapat satu bahaya yakni tujuan pekerjanya akan disalahpahami atau tidak disimak. Kenapa? Karena ada banyak orang yang saat itu mencari keselamatan atau mencari kesembuhan tetapi mereka belum memahami belum memahami dengan sempurna apa tujuan dari kedatangan Yesus sebagai Mesias pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Yesus menyembuhkan orang-orang sakit karena belas kasihan dan kuasanya. Tetapi tidak kita pungkiri bahwa tidak semua orang yang datang disembuhkan ini langsung mengikut dia dan menerima Yesus ajarannya dan menerima Yesus sebagai jurus selamat. Kita bisa lihat itu di dalam contoh ada 10 orang kusta yang pernah datang kepada Yesus tetapi hanya satu yang kembali mengucap syukur sembilan yang lainnya tidak kembali kepada Yesus. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan rahasia pelayanan Yesus. Apa sesungguhnya rahasia pelayanan Yesus? Kunci atau rahasia pelayanan Yesus adalah bergantung sepenuhnya kepada Bapak dalam doa yang tiada berkesudahan. Seven Day Atlantis Bible Commentary Volume 5 halaman 570 katakan salah satu karakteristik Kristus yang luar biasa dan signifikan adalah bahwa ia selalu berdoa. Yesus menunjukkan bahwa sang anak tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Pekerjaan-pekerjaan ajaib yang dilakukannya dilakukan oleh kuasa Bapak. Pena inspirasi katakan dalam buku In Heavenly Places halaman 83 di sana dikatakan Yesus hidup dalam ketergantungan kepada Allah dan persekutuan dengannya. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang selalu percaya ditopang oleh persekutuan yang terus-menerus dan pelayanannya bagi sorga dan bumi tidak pernah gagal atau goyah. Itulah kunci pelayanan Yesus. Nah sekarang kapan dan bagaimana cara Yesus berdoa? Dan berapa sering Yesus berdoa? Serta apa isi dari doa-doanya? Markus 1 E35 Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus sering berdoa sepanjang malam atau pagi-pagi benar? Dan menurut Seven Day Adventist Bible komentari volume 5 halaman 571 di sana dikatakan bahwa pagi-pagi benar yaitu ketika hari masih gelap itu adalah sekitar jam 3 tengah malam Yesus berdoa di sana. Dalam buku That I May Know Him halaman 258 dikatakan yang mulia dari sorga ketika terlibat dalam pelayanannya di bumi seringkali berdoa dengan sungguh-sungguh seringkali ia menghabiskan waktu sepanjang malam. Rohnya sedih ketika ia merasakan kuasa kegelapan dunia ini dan ia meninggalkan kota yang sibuk dan kerumunan orang yang bising untuk mencari tempat yang sunyi untuk bersyafaat kepada Bapaknya. Bukit Saitun adalah tempat peristirahatan favorit anak Allah. Sering artinya sudah menjadi kebiasaan atau tabiat Yesus untuk selalu berhubungan dengan Bapak melalui doa. Nah sekarang bagaimana dia berdoa? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kerendahan hati serta penyerahan. Lebih lanjut dari buku yang sama dikatakan seringkali setelah orang banyak meninggalkannya untuk beristirahat pada malam hari ia tidak beristirahat meskipunlah dengan pekerjaan hari itu. Sementara kota itu sunyi senyap dan murid-muridnya telah beristirahat sepanjang malam ketika para pengikutnya sedang tidur guru ilahi mereka berdoa sementara embun dingin malam turun di atas kepalanya yang tertunduk. Nah apa yang dia doakan atau apa isi doanya? Kutipan dari sumber yang sama katakan permohonan ilahinya naik kepada Bapaknya dari Bukit Saitun agar murid-muridnya dijauhkan dari pengaruh-pengaruh jahat yang setiap hari mereka hadapi di dunia ini dan agar jiwanya sendiri dapat dikuatkan dan diteguhkan untuk menghadapi tugas-tugas dan pencobaan-pencobaan di hari yang akan datang. Bahkan dalam doanya di Yohanes 17 Yesus mendoakan orang-orang percaya di masa yang akan datang yang percaya akan pemberitaan Injil oleh para murid. Nah sekarang mengapa Yesus berdoa sendiri dan tidak berdoa berjemah dengan murid-muridnya yang lain? Ketika dia seorang diri di tempat yang sunyi dimana hanya ada dia dan Bapak disanalah Yesus terhubung dengan sorga dan Bapak secara intim dimana suara Bapak terdengar dengan jelas oleh Yesus pada waktu dia berdoa. Nyonya White katakan dalam Gospel Workers halaman 254 bahwa doa keluarga dan doa publik memiliki tempatnya masing-masing tetapi persekutuan rahasia dengan Tuhan lah yang menopang kehidupan jiwa. Testimonies for the Church volume 2 halaman 189190 dikatakan doa keluarga atau doa di depan umum saja tidak cukup. Doa rahasia sangatlah penting dan berharga yaitu saat jiwa berkomunikasi dengan Allah. Doa yang rahasia hanya akan didengar oleh Allah yang mendengar doa. Dalam doa rahasia jiwa bebas dari pengaruh sekitar bebas dari kegembiraan dengan tenang namun sungguh-sungguh jiwa akan menjangkau Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang judul Dapatkah Engkau Menjaga Rahasia? Nah, mengapa pengidap sakit kusta harus ke imam dan apa yang dilakukan? Pengidap sakit kusta harus pergi kepada imam karena menurut hukum di dalam imamat pasal 13 hanya imam yang diberikan otorisasi untuk memeriksa dan mengkonfirmasi apakah seseorang ini telah benar-benar sembuh dari kusta. Sesudah itu imam akan melakukan upacara pentahiran sesuai dengan hukum musab yang tercantum di dalam imamat pasalnya yang ke 14. Mengapa pengidap kusta ini harus disisihkan atau diisolasi dan tidak dapat disentuh atau menyentuh? Nah, pengidap kusta harus diisolasi dan tidak boleh disentuh atau menyentuh orang lain karena penyakit kusta dianggap menular dan membuat seseorang menjadi najis secara ritual keagamaan. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kekudusan ritual di tengah-tengah masyarakat. Apa kira-kira latar belakang mengapa Yesus menyembuhkan orang kusta bahkan menyentuhnya? Itu berarti Yesus melawan tradisi pada waktu itu. Yesus menyembuhkan orang kusta dan menyentuhnya ini oleh karena belas kasihan. Tindakan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mentahirkan dan menyembuhkan. Serta ini juga menegaskan bahwa belas kasihan daripada Yesus ini melampaui batasan hukum ritual yang ada pada zamannya. Ellen White dalam Ministry of Healing halaman 70 menjelaskan tentang hal ini. Murid-murid berusaha mencegah guru mereka menyentuh. Tetapi karena barang siapa menyentuh orang kusta maka ia menjadi najis. Tetapi ketika dia meletakkan tangannya ke atas orang kusta itu Yesus tidak menjadi najis. Orang kusta itu yang justru menjadi tahir. Demikian juga dengan kusta yang disebabkan oleh dosa yang berakar dalam mematikan dan tidak mungkin ditahirkan oleh kekuatan manusia. Tetapi Yesus yang datang untuk tinggal di antara manusia dia tidak menerima pencemaran. Kehadirannya adalah kebajikan yang menyembuhkan bagi orang berdosa. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil ketika Yesus menyuruh orang kusta ini harus pergi dulu menghadap imam. Nah dari cerita ini Yesus menyuruh orang kusta pergi menghadap imam lebih dahulu untuk menunjukkan bahwa Yesus menghormati hukum Musa dan agar kesembuhan orang itu dapat dikonfirmasi secara resmi oleh para imam. Ini juga akan memastikan bahwa orang yang telah sembuh ini dapat diterima kembali ke dalam masyarakat secara sah. Mengapa Yesus minta orang kusta ini supaya tidak menceritakan tentang apa yang telah terjadi bahwa dia sudah disembuhkan oleh Yesus kepada banyak orang. Nah Yesus meminta orang kusta untuk tidak menceritakan kesembuhannya kepada orang-orang untuk menghindari perasangka terhadapnya dan untuk mencegah perhatian yang berlebihan yang dapat menghambat pelayanannya. Dan ini terkait dengan konsep rahasia mesianik yang sudah kita sebutkan tadi dimana Yesus ingin mengendalikan situasi bagaimana dan kapan identitasnya sebagai mesias itu akan diungkapkan tepat pada waktunya. tetapi dalam cerita ini kita temukan mengapa orang kusta yang sembuh ini dia tidak mendengarkan perintah Yesus lalu kemudian apa dampaknya baik bagi orang kusta ini yang sudah sembuh maupun juga dampaknya kepada pelayanan Yesus. Orang kusta yang sembuh ini melanggar perintah Yesus mungkin karena kebahagiaan dan rasa syukurnya yang luar biasa atas kesembuhannya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menceritakannya. Lalu kemudian bagaimana dampaknya? Orang kusta ini mungkin saja menghadapi kesulitan dalam mendapat pengakuan resmi dari para imam oleh karena imam memusuhi Yesus. Lalu kemudian dampak yang kedua adalah pelayanan daripada Yesus menjadi terhambat karena dia tidak bisa lagi masuk ke kota secara terbuka dan ini membuat Yesus harus menghindari keramaian dan beroperasi di tempat-tempat yang lebih terpencil. Baik, terima kasih pendeta. Kita tiba pada pendalaman. Nah, mungkin di bagian pendalaman ini kita bertanya usia berapa Yesus memulai pelayanannya? Dan di mana Yesus sebelumnya apa yang dia buat sebelum dia memulaikan pelayanannya? Dan mungkin juga kita bertanya mengapa Yesus memulaikan pelayanan dengan memanggil murid saat memulai pelayanan? Kenapa tidak dilakukan sebelumnya? Mungkin ada kesan kenapa harus tiba-tiba memanggil murid-murid ini? Dan mungkin yang terakhir kita bertanya dengan kuasa apa Yesus memanggil dan memilih murid-murid yang pertama ini? Baik saudaraku yang terkasih, Yesus turun dari surga untuk menjadi teladan dan guru besar bagi kita. Dan dia menghabiskan waktu selama 30 tahun sebagai anggota keluarga di Nasaret kita bisa baca ini di dalam Kerinduan Segala Zaman nah di dalam Kerinduan Segala Zaman telah mengatakan bahwa Yesus menghabiskan 30 tahun sebagai anggota keluarga di Nasaret mungkin kita bertanya mengapa 30 tahun mengapa 30 tahun baru Yesus memulaikan pelayanannya nah paling sedikit ada tiga alasan alasan yang pertama karena pada zaman Yesus pria Yahudi itu akan menyelesaikan pendidikan di usia 30 tahun kemudian yang kedua setelah menyelesaikan pendidikan di usia 30 tahun pada usia 30 tahun ini seorang pria Yahudi akan layak untuk masuk pada pelayanan publik seperti memimpin atau juga menjadi ahli taurat di baik suci dan yang ketiga syarat usia untuk menjadi rabih atau mengajar itu adalah 30 tahun jadi dengan situasi yang terjadi pada saat itu maka Yesus memulaikan pelayanannya pada usia 30 tahun nah apa saja yang dilakukan Yesus sebelum berusia 30 tahun saudara Ronubuat mencatat ada beberapa hal yang dilakukan Yesus setelah dia kembali dari pasca pada saat itu umurnya 12 tahun nah apa yang dia lakukan dari usia 12 tahun sampai 30 tahun dicatat di dalam kerinduan segala zaman kita bisa baca di sana pada saat dia masih dalam tahap ini usia 12 sampai 30 tahun itu ada paling sedikit 5 hal yang dia lakukan selain menjadi anggota keluarga yang Yesus lakukan adalah Yesus mengajar pada saat itu jadi usia 12 sampai 30 Yesus sudah mulai mengajar teman-teman sebahayanya kita dapat informasi yang sama juga ketika mereka berada pada perian pasca di Yerusalem saat itu Yesus sudah mulai berdiskusi dengan guru-guru besar dia sudah mulai mengungkapkan ide-ide yang ada di dalam pikirannya yang kedua selain mengajar Yesus itu selalu menunjukkan belas kasihan apabila dia melihat ada orang yang membutuhkan bantuan dia selalu memberikan bantuan kepada mereka dan hal inilah yang menjadi pertentangan yang hebat antara Yesus dan saudara-saudaranya yang lain mereka tidak suka Yesus karena Yesus selalu menunjukkan belas kasihan yang ketiga Yesus suka untuk membantu orang yang membutuhkan yang keempat dia bergaul dengan semua orang baik orang Samaria ataupun orang kafir orang Yahudi kepada semua orang Yesus bergaul dan yang kelima yang dilakukan Yesus sebelum usia 30 tahun ini adalah dia menegukan hati dan memberikan semangat kepada mereka yang membutuhkan semangat jadi sebelum Yesus memulaikan pekerjaan pelayanannya di usia 30 sebenarnya Yesus sudah menunjukkan pelayanan-pelayanan yang bisa dia lakukan di usia 12 sampai 30 tahun ini kepada teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitarnya nah lalu mungkin kita bertanya bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini nah saudara-saudaraku yang terkasih sebagian besar murid-murid Yesus yang pertama ini sebenarnya mereka ini adalah murid dari Yohanes Pembaptis nah Yohanes mencatat kesaksian ini di dalam Yohanes fasal 1 saat Yohanes Pembaptis melihat Yesus mereka mendengar Yohanes Pembaptis mengatakan lihatlah anak domba Allah dan di dalam Yohanes fasal 1 ayat 36 37 disana ketika ia melihat Yesus lewat ayat itu Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat ia berkata lihatlah anak domba Allah dan disana Alkitab mencatat kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu lalu mereka pergi mengikut Yesus kedua murid ini adalah Yohanes itu sendiri yang memberikan kesaksian dan yang kedua adalah Andreas kemudian di ayat 41 Andreas memanggil Petrus ayat 45 Filipus mengajak Nathanael ini adalah murid-murid Yesus yang pertama sesuai dengan kesaksian Rasul Yohanes di dalam Yohanes fasal 1 jadi disini kita dapat melihat bahwa tugas pelayanan Yohanes Pembaptis yang menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Mesias bukan saja ketika dia membaptis tetapi juga ketika dia mengajar orang-orang lain mengajar murid-muridnya dan kemudian beberapa dari antara murid-muridnya ini menjadi pengikut Yesus atau menjadi murid Yesus yang mula-mula nah pertanyaan selanjutnya dengan roh apa Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini nah ini adalah pertanyaan yang sangat baik saudara Rono Buat menjelaskan jika roh Allah bekerja pada hati mereka dan itu direspon oleh murid-murid yang pertama ini kenapa oleh karena saat itu ada banyak orang yang mendengarkan tentang Yesus tetapi mereka tidak merespon roh Allah ini di dalam hati mereka kerinduan segala saman halaman 136 mengatakan bahwa mereka atau murid-murid yang mula-mula ini telah menyambut panggilan roh kudus dalam pengajaran Yohanes pembaptis dan kini mereka pun mengenal suara guru semawi itu jadi pada saat mereka menerima pengajaran itu mereka merespon kuasa roh Allah yang bekerja pada hati mereka ketika Yesus datang mereka tahu bahwa inilah dia anak domba Allah yang telah mereka nantikan itu nah saudara-saudaraku yang terkasih mungkin kita bertanya di dalam mengajar dan menyembuhkan mengapa Yesus tidak mulai dari Nasaret atau mulai dari kotanya kenapa dia malah memilih murid-murid dari kota lain nah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus kalau kita membaca Alkitab kita kita akan menemukan bahwa mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus tidak terjadi di Nasaret tetapi terjadi di Kanah yaitu kampung kecil dekat Nasaret nah saudara-saudaraku yang terkasih pertanyaan yang penting yang perlu kita tanyakan kenapa Yesus tidak melakukan mujizat yang pertama ini di Nasaret kenapa dia lakukan itu di Kanah kerinduan segala zaman halaman 199 mengatakan tetapi penduduk Nasaret tidak percaya kepadanya itulah sebabnya Yesus tidak mengunjungi Nasaret dalam perjalanannya ke Kanah oleh sebab itu mujizat yang pertama ini terjadi di Kanah bukan di Nasaret kerinduan segala zaman halaman 234 mengatakan orang Nasaret menolak dia itulah sebabnya ada banyak hal yang tidak bisa Yesus lakukan di Nasaret kerinduan segala zaman halaman 249 mengatakan bahwa mereka atau orang-orang Nasaret ini tidak mau menerima dia sebagai Kristus yang datang daripada Allah karena ketidakpercayaan mereka Juru Selamat tidak dapat mengadakan banyak mujizat diantara mereka sekali roh tidak percaya itu digemari maka roh itu mengendalikan orang-orang Nasaret saudara karena hal inilah Yesus pindah ke Kapernaum dan memilih murid-murid yang pertama di sana Kapernaum kemudian disebut the city of Jesus karena Nasaret ini menolak Yesus maka Kapernaum menerima banyak berkat dari Yesus yang seharusnya menjadi milik Nasaret dan kemudian di Kapernaum ini dijadikan base camp atau pusat dari pelayanan Yesus pada saat itu mungkin kita bertanya di dalam mengajar dari mana kemampuan Yesus kita tidak melihat bahwa Yesus masuk sekolah agama seperti Paulus dan mungkin kita bertanya mengapa orang-orang saat ini harus pergi sekolah dulu baru dapat melayani mengapa orang terpanggil melayani saat ini harus pergi ke tempat-tempat sekolah atau tempat-tempat pendidikan nah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus ada beberapa kutipan yang rindu saya baca pada saat ini untuk menjawab pertanyaan ini yang pertama di dalam kerinduan segala saman halaman 60 ini akan menjawab dari mana kuasa dari mana Yesus tahu dan bagaimana Yesus mengajar dari mana dia tahu padahal Yesus tidak pergi ke sekolah agama nah di dalam kerinduan segala saman halaman 60 ini Ronubat berkata seperti begini Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembayang dikatakan selanjutnya ibunya lah gurunya manusia yang pertama dari bibir ibunya dan surat gulungan nabi-nabi ia mempelajari hal-hal semawi nah dari kutipan ini kita bisa mengambil kesimpulan dua hal yang pertama guru dari Yesus itu adalah ibunya sendiri dan kurikulumnya sesuai dengan kutipan tadi adalah surat nabi-nabi yang dibacakan oleh ibunya kepada Yesus nah kutipan ini selanjutnya mengatakan justru sabda yang difirmankannya sendiri dahulu kepada Musa untuk ban Israel kini diajarkan kepadanya di pangkuan ibunya jadi sabda yang dulu dia ucapkan kepada Musa saat ini itu diucapkan oleh ibunya pada saat dia masih kecil dan Renubuat mengatakan begini ketika ia meningkat dari masa kanak-kanak kepada masa muda ia tidak berusaha belajar di sekolah rabi-rabi ia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh dari sumber semacam itu kenapa? Renubuat mengatakan karena gurunya ialah Allah nah disini kita melihat kesimpulan yang kedua yaitu selain ibunya adalah gurunya Alkitab atau Renubuat mengatakan bahwa Allah sendiri yang menjadi guru kemanusiaan Yesus Kristus pada saat itu dan oleh sebab itu kita dapat melihat bahwa Yesus ini Alkitab mengatakan bahwa dia ini diberkati ketika dia bertumbuh di dalam masa kanak-kanaknya masa remajanya dia berkati dia berkati oleh Allah dan dia disenangi oleh manusia dan di dalam pemenangan Allah nah saudara-saudara tetapi sebelum kita lanjut kepada pertanyaan yang terakhir tadi kita harus tahu mengapa Yesus tidak pergi untuk memperoleh pendidikan di sekolah formal saat itu kenapa Yesus tidak pergi apakah Yesus tidak suka atau apakah Yesus menentang sekolah-sekolah formal saat ini nah mari kita lihat di dalam Kerinduan Segala Saman halaman 59 disana mencatat ada beberapa alasan kenapa Yesus tidak pergi ke sana dan kita bisa melihat paling sedikit ada empat alasan kenapa Yesus tidak pergi mengambil pendidikan di sekolah formal pada saat itu alasan yang pertama adalah karena pendidikan saat itu tidak memberikan tempat pada pengalaman yang diperoleh karena menerima sabda Allah itu yang pertama mereka tidak memberikan tempat ini kepada para murid yang kedua pendidikan saat itu hanya fokus kepada sistem yang bersifat jasmania bukan rohania alasan yang ketiga kenapa Yesus tidak pergi ke pendidikan formal saat itu karena para pelajar saat itu mereka tidak tidak beroleh saat yang tenang untuk mengadakan hubungan dengan Allah jadi mereka itu sibuk dengan hal-hal yang bersifat upacara menghafal sana sini sedangkan tujuan yaitu untuk mendapatkan hubungan dengan Allah itu tidak ada itu alasan yang ketiga menurut kerenuan segala saman halaman 59 dan alasan yang keempat adalah para pelajar hanya mencari dan menimba ilmu tetapi berpaling dari sumber akal budi dan tidak mendengarkan firman Allah dalam hati mereka oleh sebab itu Yesus tidak pergi ke sekolah formal saat itu tetapi apakah sekolah formal saat ini tidak perlu kita kunjungi atau tidak perlu kita bersekolah di sana Arunabud sangat jelas mengatakan bahwa di akhir saman ini Yesus juga adalah inisiator kenapa pendidikan-pendidikan Kristen itu perlu ada supaya kita dapat belajar di sana bertumbuh seimbang antara fisik, mental, dan rohani kita nah pertanyaan yang terakhir mengapa orang terpanggil melayani sekarang ini harus sekolah kenapa ketika kita akan jadi pendeta harus sekolah dulu nah saudara-saudara untuk menjawab ini saya rindu untuk membacakan aturan gereja kita di dalam GC Working Policy halaman 471 bagian L nomor 20 tentang Ministerial and Theological Education di sana mengatakan seperti begini diharapkan bahwa para pendeta yang dipekerjakan oleh entitas gereja akan memiliki gelar pendeta dari lembaga Masihi Adven Hari Ketujuh yang diakreditasi oleh Asosiasi Akreditasi Sekolah Tinggi dan Universitas Masihi Adven Hari Ketujuh kemudian dikatakan selanjutnya alasan kenapa para pendeta yang akan bekerja di gereja kita di lembaga kita harus tamat dari pendidikan gereja Masihi Adven Hari Ketujuh alasannya ada di sini penekanan kursus harus diberikan pada ajaran dan gaya hidup khas Masihi Adven Hari Ketujuh yang menintegrasikan aspek-aspek teoritis dan praktis dari pendidikan teologis sehingga para pendeta unggul sebagai pemberi perlengkapan dan pelatih bagi para anggota gerejanya ini adalah kenapa alasan kenapa para pendeta harus bersekolah menerima pendidikan formal sebelum mereka masuk ke dalam pelayanan di dalam gereja karena mereka harus dibekali mereka harus memiliki pikiran yang terpusat kepada gaya hidup teori dan praktik pendidikan teologi gereja Masihi Adven Pendarai Ketujuh sehingga mereka menjadi unggul di dalam melengkapi melatih para anggota-anggota yang ada di gereja kita sekarang saudaraku kita tiba kepada aplikasi dan penutup dari diskusi kita apakah Yesus memanggil kita saat ini dan bagaimana kita menyadari panggilannya dalam buku The Desire of Ages halaman 195 dikatakan setiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang misionaris barang siapa minum air hidup akan menjadi mata air kehidupan penerima menjadi pemberi kasih karunya Kristus di dalam jiwa adalah seperti mata air di padang gurun yang memancar untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang siap untuk binasa ingin sekali meminum air kehidupan jadi jelas Yesus saat ini juga memanggil masing-masing kita bagaimana kita menyadarinya ketika kita membaca dan merenungkan firman Allah roh kudus bekerja dan kita bisa mendengar dan merasakan panggilan Kristus untuk menjadi muridnya untuk melayani Allah dan mengabarkan injil keselamatan kepada orang lain nah sekarang apakah kuasa pelayanan penyembuhan Yesus masih dapat kita rasakan saat ini bagaimana dengan penyembuhan yang mengatasnamakan Yesus saat ini apakah itu betul atau sama seperti kuasa Yesus melakukan penyembuhan Ibrani 13 ayat 8 katakan kepada kita Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya demikian pula dengan firmannya Yesaya 40 ayat 8 katakan rumput menjadi kering bunga menjadi layu tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya artinya kuasa pelayanan penyembuhan Yesus masih dapat kita rasakan dan alami sampai sekarang masalah apakah mujizat penyembuhan dalam nama Yesus yang marak dipraktekan dan dipertontonkan sekarang ini betul atau suatu kepalsuan bukanlah bagian kita untuk menilai atau menghakiminya karena segala sesuatu dilihat dan akan dihakimi oleh Allah dan pada waktunya nanti akan nyata apakah itu benar atau justru adalah manifestasi dari pekerjaan si penyesat atau iblis namun demikian Alkitab sudah mengamarkan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan-Tuhan bukankah kami bernebuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan mujizat termasuk penyembuhan bukanlah landasan utama dari iman kita kepada Kristus sebab setan pun memiliki kuasa untuk melakukan mujizat dan keajaiban keajaiban lain menurut Wahyu 13 dan 2 Korintus 11 dan 14 katakan hal itu tidak usah mengherangkan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang pena inspirasi simpulkan dalam buku The Desire of the Ages halaman 208-209 bahwa dari Alkitab sendiri telah terbukti bahwa pelaksanaan mujizat tidak dengan sendirinya menjadi bukti konklusif bahwa kuasa ilahi telah bekerja Review and Herald 9 Agustus 1906 katakan bahwa setan sedang bekerja saat ini melalui berbagai macam mujizat untuk menipu pikiran orang banyak termasuk sebisa mungkin menipu umat-umat pilihan Tuhan nah sekarang bagaimana kita dapat berdoa dan melayani sama seperti Yesus berdoa dan melayani yang pertama dan paling penting untuk bisa berdoa dan melayani seperti Yesus adalah komitmen dan penyerahan diri dan itu merupakan pilihan yang bebas dan sadar Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5 di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa jadi kita harus komit dan menyerahkan diri kita yang kedua adalah memberi diri kepada pengendalian roh kudus di Sire of Ages halaman 250 katakan hal yang paling penting dalam pelayanan bagi Tuhan adalah mengesampingkan diri sendiri dan menyediakan tempat bagi pekerjaan roh kudus di dalam hati kita dan yang paling terakhir adalah penggunaan waktu untuk terhubung dengan surga letter 1 1904 mengatakan para pekerja Kristen tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan tertinggi sampai mereka mempelajari rahasia kekuatan ilahi mereka harus memberi diri mereka waktu untuk berpikir berdoa dan menantikan Allah untuk pembaharuan kekuatan fisik mental dan spiritual mereka membutuhkan dorongan dari rohnya dengan menerima hal ini mereka akan mendapatkan kehidupan yang baru tubuh yang letih dan otak yang lelah akan disegarkan hati yang terbebani akan diberi kelegaan dan hal ini tentunya membutuhkan konsistensi agar kita bisa menjadi seperti Yesus dalam kehidupan doa dan pelayanan kita saudaraku Tuhan kiranya memberkati kita sekalian untuk tetap setia setiap hari berada dalam pelayanan Yesus mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa Bapak kekal Allah kami yang bertahta di sorga terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan untuk kami boleh belajar dari firmanmu kiranya roh kudusmu metraikan apa yang telah kami dengar dan pelajari bersama di dalam hati dan pikiran kami serta memampukan kami untuk mempraktekan itu di dalam kehidupan keseharian kami sambil kami mempersiapkan diri untuk menantikan kedatanganmu yang kedua kali Tuhan kiranya roh kudusmu akan terus menolong kami dan kiranya kami boleh bertahan setia sampai maranata tiba berkatilah kami semua ya Tuhan dan ampunilah kami dari dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin Shalom di dalam pelayanan perorangan kita terus dinasihatkan bahwa kita akan bekerja dengan penuh semangat bekerja bersama dengan Kristus untuk melaksanakan tugas di dalam pelayanan ini sehingga sangat membutuhkan kesetiaan di dalam pelayanan kesetiaan dalam pelayanan bekerja bersama dengan Kristus tentunya membutuhkan atau memerlukan upaya serta pengorbanan untuk melaksanakan pekerjaan itu supaya sukses ia tidak akan berusaha untuk menyenang-nyenangkan dirinya sendiri tetapi sebaliknya dia akan menyangkal dirinya di dalam upaya untuk mencari dombah yang hilang ia tidak akan peduli rasa penat dia tidak akan merasa atau memperhitungkan hal-hal yang lain tetapi dia akan terus berkorban dia akan terus bekerja untuk menyelamatkan yang hilang di dalam pelayanan ini ketika bertugas di bawah panji-panji Immanuel yang berlumuran darah itu yang sering menghadapi yang namanya keberanian yang namanya usaha yang tekun di dalam melaksanakan sebagai prajurit yang akan bekerja di medan pertempuran kalaupun ada tantangan kalaupun musuh menekan dia akan tetap kokoh dia akan selalu bergantung kepada Tuhan sehingga dia akan mendapatkan kekuatan untuk pelayanan di dalam 2 Timotius 4 ayat 1-5 disana memberikan satu gambaran bahwa kita dalam bekerja bagi Tuhan harus bekerja di dalam pekerjaan yang sungguh-sungguh tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal sabarlah menderita lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matis 28 ayat yang ke-20 Yesus berkata dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir saman di dalam pelayanan ini untuk menjadi saluran berkat dan keselamatan kepada orang lain yang kita sampaikan kepada mereka adalah kabar Injil kabar keselamatan dan jangan lupa di dalam kita menyampaikan kabar selamat ini yang harus kita lakukan juga bukan hanya berbicara kita harus ada tindakan tindakan kasih apa yang kita akan tunjukkan kepada mereka di dalam kita melaksanakan akan pekabaran Injil ini kita boleh memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan sehingga ada banyak orang yang pada akhirnya mereka akan tergerak dan mereka akan melihat bahwa ada Tuhan yang selalu menolong mereka lewat orang-orang yang dapat menjadi saluran berkat keselamatan kepada mereka para pemberita Injil utusan Allah kepada manusia jangan sekali-kali lengah di dalam misi mereka dalam tanggung jawab mereka jika mereka sampai kehilangan hubungan dengan sorga maka mereka berada dalam bahaya yang lebih besar daripada orang lain dan mengakibatkan pengaruh yang lebih buruk di dalam menyampaikan kabar selamat kepada orang lain kepada dunia yang gelap ini membutuhkan pengorbanan membutuhkan kesungguh-sungguhan membutuhkan komitmen sehingga di dalam melaksanakan pekerjaan ini akan menjadi berkat rohani dan kita akan melihat ada banyak orang yang dimenangkan oleh karena mereka setia di dalam melaksanakan tugas ini Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan kita kepada orang lain Amin apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup hidup apa dunia lihat Yesus dalam aku engkau juga dalam kasihmu itu dalam bakti hidup apa dunia lihat Yesus apa kita nyatakan kasihnya pada semua orang yang berdosa maukah kita menolong mereka dari binasa dosa apa dunia lihat Yesus dalam aku engkau juga dalam kasihmu itu dalam bakti hidupmu apa dunia lihat Yesus apa hidup kita menyatakan berkataan serta perbuatan yang menarik atau menyesalkan orang yang cari selamat apa dunia lihat Yesus dalam aku engkau juga dalam kasihmu itu dalam bakti hidup apa dunia lihat Yesus kita berdoa terpujilah nama Tuhan dimana kami boleh berbakti kami boleh memuliakan Tuhan kami boleh mendengarkan nasihat-nasihat yang sangat berharga untuk menuntun kami sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan kami telah mendengarkan nasihat rumah tangga kami telah mendengarkan atau belajar pelajaran sekolah sahabat dan kami boleh mendengarkan motivasi untuk kami bekerja bagi Tuhan kiranya semua yang telah kami ikuti akan menjadi berkat rohani dalam hidup kami kami semakin menyadari bahwa kami memiliki tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang di dalamnya kemuliaan bagi nama Tuhan terpujilah nama Tuhan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan berkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin panggilan panggilan berbakti kita di hari sahabat ini terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13 kami akan membaca saling bergantian dan ayat yang terakhir kami akan bacakan bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 1-13 dengan perikok kasih sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku kasih itu sabar kasih itu murah hati ia tidak cemburu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi ia bersuka cita karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu percaya percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu kasih tidak berkesudahan nubuat akan berakhir bahasa roh akan berhenti pengetahuan akan lenyap sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna tetapi jika yang sempurna tiba maka yang tidak sempurna itu akan lenyap ketika aku kanak-kanak aku berkata-kata seperti kanak-kanak aku merasa seperti kanak-kanak aku berpikir seperti kanak-kanak sekarang sesudah aku menjadi dewasa aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman pengharapan dan kasih dan yang paling besar diantaranya ialah kasih marilah kita beribadah di dalam roh dan kebenaran aku 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 perlu Yesus setiap saat tak ada apa no Tolong seperti dia, aku perlu Yesus curus sama, ikutlah ku terlalu berangku, Aku perlu Yesus, aku perlu, perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berdua, sepanjang jalan biar hari, ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus sahadaku, dalam gelap di pimpinnya aku. Aku perlu Yesus, aku perlu Yesus, aku perlu Yesus. Perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berdua, sepanjang jalan biar hari, ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus selamanya, tiap hari aku ikut dia. Aku perlu Yesus, aku perlu Yesus. Perlu Yesus. Perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berdua, sepanjang jalan biar hari, ku perlu Yesus. Perlu waktu bersuka, pulang jalan biar hari, ku perlu Yesus, aku perlu Yesus. Perlu waktu bersuka,ita-ku perlu Yesus, kira-ku perlu, Bapak ibu, saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang luar biasa bagi kami, untuk merenungkan nasihat firman-Mu. Kami berdoa secara khusus hamba Tuhan, Bendeta Dr. Swinis Tandidio, yang Tuhan utus untuk membawakan firman. Kiranya urapan kuasa roh kudus menjadi bagiannya. Tolong dia agar semua yang dia siapkan dapat dibawakan dengan baik menjadi berkat bagi kami semua, ya Tuhan. Mendoakan akan anak-anak Tuhan yang saat ini bersama-sama berbakti. Kiranya berkat-berkat yang indah yang Engkau janjikan akan menjadi bagian mereka pula. Kami berdoa, ya Tuhan. Kiranya firman yang dibawakan ini tidak akan lalu dengan sia-sia dari kehidupan kami. Biarlah firman ini akan benar-benar tertanam sungguh di dalam hati kami dan kami dapat praktekan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa secara khusus kepada anak-anak Tuhan yang saat ini memiliki pergumulan-pergumulan kehidupan yang berat, ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkau akan datang melawat mereka, menyertai mereka, memberikan kepada mereka kekuatan sehingga dapat melewati setiap pergumulan yang dihadapi oleh karena Tuhan selalu berserta dengan kami, anak-anakmu. Terima kasih Bapak karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau mau menjawab semua permohonan kami sesuai dengan kemurahanmu. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendakmu Engkau lah kali aku debu Jadikan aku sesukamu Aku menunggu di kakimu Oh ibu randa langsung selalu karena Yesus tetapku Tuhan Yesus tetapku Tuhan Yesus tetapku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku selalu akan nyanyi 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku selalu akan nyanyi Terima kasih 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 Yesus Amin Pada sahabat ini Saya memilih Saya memilih satu topik Dari firman Tuhan Dan memberinya judul Yang terbesar Di antaranya Dalam 1 Korintus Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 Firman Tuhan berkata Demikianlah Tinggal ketiga Hal ini Yaitu iman Pengharapan Pengharapan dan kasih Dan yang paling besar Di antaranya Ialah Kasih Ada Tiga yang terbesar Menurut 1 Korintus 13 Ayat 13 Yaitu iman Pengharapan Dan kasih Namun yang terbesar Di antaranya Adalah Kasih Kalau kita lihat Di dalam 1 Korintus 12 Ayat 31 Di sana dikatakan Jadi berusaha Untuk memperoleh Karunia-karunia Yang paling utama Dan aku menunjukkan Kepadamu Jalan yang lebih Utama lagi Jalan yang paling utama itu Adalah apa yang dia akan Sampaikan Pada Pasal Selanjutnya Yaitu Pasal 13 Apa itu? Kasih Rasul Paulus Mengantar Pemikiran kita Untuk menuju Kepada Kasih Dalam 1 Korintus Pasal 13 Ayat 1 Sampai 3 Kita dapati Di sana bahwa Tanpa kasih Ada hal-hal yang besar Karunia-karunia yang hebat ini Akan sia-sia Ayat 1 1 Korintus Pasal 13 Berkata Sekalipun Aku dapat Berkata-kata Dengan Bah Semua bahasa manusia Dan bahasa malaikat Tetapi Jika aku tidak Mempunyai kasih Aku Sama Dengan Gong Yang berkumandang Dan canang Yang gak merincing Di dalam Ayat 2 Dikatakan Begini Sekalipun aku Mempunyai karunia Untuk bernubuat Dan Aku Mengetahui Segala rahasia Dan Memiliki Seluruh Pengetahuan Dan Sekalipun aku Memiliki iman Yang sempurna Untuk memindahkan Gunung Tetapi Jika aku Tidak Mempunyai kasih Aku Sama sekali Tidak Berguna Di dalam ayat 3 Dan Sekalipun aku Membagi-bagikan Segala sesuatu Yang ada padaku Bahkan Menyerahkan Tubuhku Untuk Dimakar Tetapi Jika aku Tidak Mempunyai kasih Sedikitpun Tidak ada Faedahnya Bagiku Sang Rasul Dalam Fasal 13 ini Menyatakan Bahwa Tanpa kasih Karunia-karunia Yang Dia sebutkan Dalam 3 ayat tadi Dari 1 Korintus Fasal 13 Tidak Berarti Kasih Kalau begitu Lebih superior Daripada Karunia-karunia Yang sudah disebutkan tadi Mengapa Karena Kasih itu Kekal Jadi Alur Pasal 12 ke Pasal 13 Memperlihatkan Kepada kita Bahwa Sang Rasul Yaitu Paulus Mengaitkan Dengan Karunia Utama Pasal 12 Ayat 31 Tapi Ada yang lebih Utama Yaitu Kasih Karena Karunia-karunia Utama itu Semuanya Sia-sia Pasal 13 Ayat 1 sampai 3 Menyebutkan Karunia-karunia Utama itu Yang Tanpa Kasih Semua itu Sia-sia Mengapa Karena Karunia-karunia Itu Rasul Paulus Katakan Bersifat Sementara Sedangkan Kasih Sifatnya Kekal Dalam 1 Korintus Fasal 13 Ayat 4 sampai 7 Rasul Paulus Menggunakan Gaya bahasa Personifikasi Dalam Nats ini Ada 3 hal Yang Olehnya Kasih Dipersonifikasikan Sebagai Pemilik Sifat Yang Menyebabkan Ia Lebih besar Daripada Iman Dan Pengharapan Namun Pertama-tama Mari kita melihat 16 Sifat Penting Kasih Yang Menunjukkan Superioritas Yang Pertama Kasih itu Sabar Di Dunia yang Penuh Dengan Intoleransi Dimana Ketidaksabaran Berlaku Dimana-mana Kasih Sangat Kasih Adalah Atribut Yang Berharga Kasih Melawan Sifat Yang Mudah Marah Dan Menyiksa Bahkan Menganyaya Orang Lain Yang Kedua Kasih Itu Murah Hati Menarik Bahwa Bahwa Kata Asli Yang Digunakan Untuk Murah Hati Menunjukkan Bahwa Kasih Itu Dapat Menjadi Murah Hati Oleh sebab Dituntun Oleh Roh Allah Kasih Yang Murah Hati Ini Identik Dengan Kelemah Lembutan Dan Jauh Dari Kebencian Yang Ketiga Kasih Tidak Cemburu Cemburu Berasal Dari Kata Alkitab Perjanjian Baru Se Leo Kata Ini Sebenarnya Artinya Adalah Saleh Tapi Paulus Menggunakannya Dengan Arti Cemburu Maksudnya Adalah Satu Perasaan Yang Tidak Senang Kepada Orang Lain Oleh karena Kelebihan Dari Orang lain Tersebut Nah Kasih dalam hal ini Tidak Cemburu Yaitu Kasih Tidak Memiliki Pengertian Negatif Dari Kata Seloa Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Kasih itu Tidak iri hati Kalau begitu Dalam Kitab Perjanjian lama Contohnya Amsal 27 Ayat 4 Kidung Agung 8 Ayat 6 Disebutkan Disana bahwa Irihat Kecemburuan Adalah Salah satu Sifat Yang paling Kejam Dan Hina Dari semua Sifat Hina Yang ada Dalam diri manusia Yang berdosa Mengapa Kita melihat dalam Yesaya 14 Ayat 12 Sampai 15 Yeskiel 28 Ayat 14 Dan 15 Karena Ternyata Sifat Sifat Irih hati Dan Cemburu Ini Dalam Pemaknaan Negatifnya Sifat Utama Dari Lucifer Malekat Agung Yang Istimewa Yang Dekat Dengan Allah Namun Jatuh Oleh Karena Irih hati Dan Kecemburuannya Kepada Allah Itu sendiri Jadi Irih hati Cemburu Adalah Sifat Yang buruk Dan Yang terendah Dari yang buruk-buruk Karena Itu adalah Sifat Setan Yang keempat Kasih Tidak Membual Kasih Itu Tidak Melakukan Satu Tindakan Yang Menyebabkan Seorang Menyampaikan Kata-kata Mualan Kata-kata Yang tidak Berguna Atau Omong Kosong Karena Kasih Memiliki Sifat Yang berlawanan Dengan Sifat Pengualan Ini Yang kelima Kasih Tidak Sombong Dalam Beberapa Terjemahan Alkitab Berbahasa Inggris Kata Tidak Sombong Ini Disebutkan Sebagai Contoh Dalam Alkitab RSV Is not Arogan Tidak Arogan Lalu kemudian Dalam NIV NIV Is not Proud Lalu kemudian Lalu kemudian Dalam NIV Atau NEB Disebutkan Is not Consited Jadi Kasih Dalam hal ini Tidak Sombong Tidak Arogan Tidak Melakukan Satu Gerakan Gerakan Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Sombong Kasih Tidak Pernah Merendahkan Orang Lain Dan kasih Tidak Pernah Menyebabkan Seseorang Untuk Meninggikan Dirinya Luar biasa Kasih Memiliki Sifat Yang Kenam Tidak Melakukan Yang Tidak Sopan Ungkapan Tidak Sopan Ini Dari Kata Aslinya Memiliki Makna Tidak Tau Adat Jadi Kasih Tidak Melakukan Satu Gerakan Tindakan Tidak Tau Adat Tidak Tidak Tau Menempatkan Diri Pada Satu Konteks Tertentu Kasih Akan Selalu Membuat Seorang Itu Dapat Menempatkan Diri Sehingga Dia Terlihat Sopan Dalam Konteks Sifat Yang Ketujuh Kasih Tidak Mencari Keuntungan Diri Sendiri Kasih Itu Selalu Siap Untuk Berkorban Bagi Orang Lain Kasih Tidak Pernah Menjadikan Seorang Itu Selfish Egois Tapi Kasih Menyebabkan Seorang Itu Untuk Bisa Menyangkal Diri Kasih Menyebabkan Seorang Untuk Bisa Berkorban Cinta Diri Adalah Dosa Besar Yang Kadang-kadang Tidak Tidak Ada Ada orang Yang Cinta Diri Yang Menyadari bahwa Dirinya Cinta Diri Tapi Kasih Dia akan Menyadarkan Seorang Sehingga Seorang Tidak Menjadi Seorang Yang Kedelapan Kasih Tidak Mencari Keuntungan Untuk Diri Sendiri Jadi Ketika Kepuasan Atau Kenyamanan Dari orang Lain Menjadi Hal Penting Bagi Seorang Seperti Saja Kepuasan Atau Kenyamanan Diri Sendiri Maka Dapat Dikatakan Bahwa Seorang Telah Memiliki Kasih Dalam Dirinya Jadi Kasih Tidak Pernah Mencari Keuntungan Diri Kasih Tidak Pemarah Sifat Marah Atau Keadaan Marah Yang Dialami Oleh seseorang Alamiah Tuhan Memberikan Marah Kepada Seseorang Apa yang dimaksud Tidak Pemarah Artinya Tidak Menyimpan Tidak Membenci Orang Lain Dan jika Dia marah Marahnya itu Didasarkan Oleh Karena Kasih Ada kemarahan Yang didasarkan Pada kebencian Namun Ada kemarahan Yang didasarkan Oleh Kasih Jadi Yang dimaksud Kasih Tidak Pemarah Adalah Seorang Tidak Marah Didasarkan Oleh Kebencian Dan tidak Menyimpan Dendam Tidak Membenci Lalu Kemudian Yang Kesebelas Sifat Dari Kasih Kasih Tidak Bersuka Cita Karena Ketidak Adilan Kata Ketidak Adilan Yang digunakan Rasul Paulus Untuk Menunjukkan Sifat yang Kesebelas Dari Sifat Kasih ini Adalah Kata Adikiyah Kata Adikiyah Ini Sebenarnya Mengandung Magna Hurufiyah Yaitu Ketidak Benaran Jadi Kasih itu Tidak Bersuka Cita Terhadap Ketidakbenaran Jika ada hal Yang tidak Benar Kasih Tidak Bersuka Cita Kasih Cenderung Untuk Menyatakan Kebenaran Karena Kasih Tidak Bersuka Cita Atau Ketidakbenaran Yang Ada Tetapi Kasih Cenderung Untuk Menyatakan Menyatakan Kebenaran Itu adalah Sifat kasih Yang ke-11 Kasih Memiliki sifat Yang ke-12 Yaitu Lawan dari Yang ke-11 Bersuka Cita Karena Kebenaran Jadi Kasih Dia bersuka Cita Dia mau Menyatakan Kebenaran Kasih Bersuka Cita Jika Dia melihat Kebenaran Dinyatakan Kasih Bersyukur Ketika Kebenaran Dapat Di Pertahankan Sifat Yang ke-13 Kasih Tahan Menghadapi Segala Sesuatu Nah Ini penting sekali Karena Banyak orang Yang tidak Tahan Menghadapi Hal-hal yang Terjadi Di sekitarnya Namun Kasih Dapat Bertahan Dalam Menghadapi Segala Sesuatu Kadang-kadang Hal baik Terjadi Dalam diri Seseorang Atau dalam diri Kita Kita Salah menggunakan Berkat-berkat baik Atau hal baik Yang Allah Berikan Kasih Tidak seperti Atau ada ujian Yang Allah izinkan Terjadi dalam Kehidupan kita Kasih Akan Bertahan Menghadapi Ujian Ujian ini Dengan Kuasa Tuhan Tidak akan Menyalahgunakan Kasih Memiliki Sifat Yaitu Tahan Menghadapi Segala sesuatu Yang ke-14 Kasih Kasih Percaya Yang terbaik Kasih Tidak Termakan Oleh Gosip Sehingga Tidak dapat Dibodohi Untuk percaya Kepada Kepalsuan Orang yang suka Orang yang suka Percaya Orang yang suka Percaya Kepalsuan Orang yang suka Percaya Gosip Orang yang mudah Dibodohi Kasih Berusaha Melihat kebaikan Orang lain Dan bukan Keburukannya Kasih Kasih Percaya Percaya Bahwa seorang itu Bersalah Ketika ada Bukti Yang tidak dapat Dibantah Dalam kaitannya Dengan Yesus Kasih Percaya Tanpa Mempertentangkan Segala sesuatu Yang diungkapkan Dalam Perintah Perintah Allah Bagi manusia Yang tercatat Di dalam Alkitab Kasih Mau Percaya Yang terbaik Yaitu Kasih Akan Menyebabkan Seseorang Tidak ragu Terhadap Firman Tuhan Dan segala yang Di instruksikan Di dalam Firman Tuhan Yang kelima belas Sifat dari Kasih Kasih Tidak pernah Hilang Harapan Harapan Kasih Tidak pernah Hilang Harapan Kasih Tidak Pernah Menghakimi Seolah-olah Seorang itu Tidak memiliki Pengharapan Untuk menjadi Lebih baik Dalam Konteks Pertentangan Besar Antara Kristus Dan setan Yang baik Dan yang Jahat Kasih Berharap Bahwa Oleh Karena Kemenangan Kristus Semuanya Akan jadi Baik Pada akhirnya Itu adalah satu pengharapan Kasih Tidak pernah Putus asa Dan Kasih Percaya Bahwa Tuhan Dapat Melakukan Yang terbaik Karena Tuhan Berkuasa Itulah Kasih Kasih Yang tidak Pernah hilang Harapan Ketika hal-hal buruk Terjadi Kasih Selalu Memberikan Pengharapan Dan Yang terakhir Sifat dari Kasih Kasih Sabar Menanggung Segala Sesuatu Kasih Mampu Melewati Segala Kesulitan Cobaan Penganyayaan Dan bahkan Luka Yang ditimbulkan Oleh manusia Dan Semua Serangan Dari Iblis Yang Tuhan lihat Perlu Untuk menguatkan Seseorang Kasih Dapat Menyebabkan Seorang itu dapat Menanggungnya Contoh Ayub Kita dapat melihat Bagaimana Kisah Ayub Dalam Ayub Fasal 13 Ayat 15 Dia dapat Menanggung Segala sesuatu Didasarkan Oleh karena Kasih Kasih itu memiliki sifat Yang ke-16 tadi Sehingga Kasih itu besar Dan Kasih Memiliki Dua arah Vertikal Dan Horizontal Kasih secara Vertikal Adalah Kasih Kepada Allah Dan Horizontal Kasih Kepada Sesama Manusia Itu sebabnya Dalam 1 Korintus 13 Ayat 13 Rasul Paulus berkata Demikianlah Tinggal 3 hal ini Yaitu Iman Pengharapan Dan Kasih Dan yang terbesar Diantaranya Adalah Kasih Iman dan pengharapan Sangat penting Tetapi Mengapa Kasih yang terbesar Diantaranya Kasih Kasih Adalah yang Terbesar Karena Kasih Adalah Sifat Dasar Allah Kasih Digunakan Untuk Menggambarkan Sifat Allah Itulah Sebabnya Rasul Paulus mengatakan Bahwa Di atas Semua Karunia Roh Ada Tiga yang Terbesar Dan Tiga hal ini Adalah yang Terbesar Di atas Semua Karunia Roh Apa itu Iman Yaitu Iman Yesus Kristus Pengharapan Akan kedatangan Yesus Kristus Tapi Di antara Yang terbesar Ini Yang lebih besar Dari semua Karunia Roh Kasih Lebih besar Dari Iman Dan Pengharapan Sehingga Kasih Disebut Yang terbesar Karena Kasih Adalah Sifat Allah Dengan Demikian Kasih Ditunjukkan Sebagai Cara Terbesar Untuk Memberitakan Kasih Allah Dan Kerajaan Allah Kepada Sesama Manusia Oleh sebab Itu Pada Sahabat Yang Indah Dan Diberkati Saya Mengajak Saudara Dan Saudari Untuk Merasakan Kasih Allah Merefleksikan Kasih Allah Yaitu Kasih Agape Kasih Yang Rela Berkorban Yang Merupakan Sifat Dasar Allah Kita Sudah Melihat 16 Cirikas Sifat Dari Kasih Mari Kita Hidupkan Itu Dan Jika Kita Memiliki Kasih Kita Akan Mengalami Berkat Berkat Tuhan Sementara Kita Hidup Di Atas Dunia Ini Dan Ketika Kasih Kita Itu Berimbang Yaitu Kasih Secara Vertikal Kasih Kepada Allah Dan Horizontal Kasih Kepada Manusia Kita Tidak Hanya Akan Menerima Berkat Kontemporer Di Saat Kita Hidup Di Atas Dunia Ini Tapi Kita Akan Menerima Berkat Eskatologis Yaitu Kehidupan Yang Kekal Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Ketika Yesus Datang Pada Kali Yang Kedua Sebagai Bentuk Manifestasi Kasih Bagi Kita Untuk Mengubahkan Kita Dan Hidup Bersama Dengan Tuhan Selama Selamanya Mari Miliki Kasih Allah Itu Tuhan Yesus Pemberkati Kita Eh Dekaman Yang Terimpa Alam Mumpung Tidur Pada Hati Yang Berduk Di Perhiburan Mu Ada taman yang terindah, tempat gemay terduh Tidak sengsara di dunia, ku rindu perhatianmu Dalam hati yang berkenuh, terbit suka cita Karena dengan lagu madu, dari surga mulia Ada taman yang terindah, tempat gemay terduh Tidak sengsara di dunia, ku rindu perhatianmu Sada rumah jurus selamat, dan rumah tebusan Semua yang beroleh selamat, memujikan Tuhan Ada taman yang terindah, tempat gemay terduh Di dalam sengsara di dunia, ku rindu perhatianmu Saudaraku, mari kita akhiri ibadah sahabat Dan menerima berkat Terima kasih, oleh sebab Kristus mengajarkan kami Menalui tulisan Rasul Paulus Di dalam 1 Korintus fasal 13 ayat 13 Bahwa yang terbesar dari antara semuanya adalah kasih Mampukan kami menghidupkan iman dan pengharapan kami di dalam kasih Dan biarlah kasihmu hidup di dalam kami Kami dapat merefleksikan kasihmu Sehingga kasihmu lengkap dan berimbang bagi kami Yaitu kami mengasihimu secara vertikal Dan mengasihimu juga dengan cara mengasihi sesama kami Secara horizontal Biarlah semua yang mendengarkan firmanmu Memiliki kasih Sehingga mereka beroleh berkat kontemporer sekarang dan disini Semasa mereka hidup di atas dunia ini Dan terlebih dari itu Mereka memiliki berkat-berkat eskatologis Yang mereka terima Ketika Kristus datang pada kali yang kedua Dan mereka bisa hidup bersama dengan Tuhan Selamanya Pada saat ini ya Bapak Ketika hambamu menumpangkan tangan hambamu ini Biarlah Tuhan memberkati dan melindungi anak-anakmu ini Biarlah engkau selalu menghangatkan mereka dengan kehangatan sinar kemuliaanmu Sehingga mereka beroleh kasih karuniamu Dan biarlah wajahmu yang penuh kasih Engkau hadapkan kepada mereka Sehingga mereka beroleh damai sejahtramu Kiranya kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus Kasih Allah dan persekutuan roh kudus Adalah sumber kekuatan Pertolongan penghiburan Bagi anak-anakmu ini sekarang Sampai Tuhan datang Amin Kita memiliki pengharapan Menyebut tatanya Tuhan Iman kita hanya pada Kristus Dalam sabdanya yang kudus Sekarang tiba waktunya Semua bangsa di dunia Bangkit dan bersoranku Haleluya Dia Raja Kita memiliki pengharapan Menyebut datangnya Tuhan Puji Tuhan Seluruh rangkaian himadah sabat ini telah selesai Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan Yang telah beribadah bersama dengan kami Kiranya Berkat dari Tuhan menjadi bagian Untuk kita semua Saya pendeta Michael Kelendonu Bersama dengan kru yang bertugas Pamit undur diri Kita akan berjumpa kembali minggu depan Dalam program yang sama Convergence in Christ Hanya di Cornelius Media Bridge to the Truth For the God of the Closet Is still God in the Valley When things go wrong He'll make them right And the God of the Good Times Is still God in the Bedtime The God of the Day One or five Baby With the爱 Is still God tayo Luk Then Later In